Halo traders, welcome back again to my youtube channel. My name is Kevin Sayli. Pada youtube channel ini teman-teman akan menemukan informasi menarik seputar cryptocurrency. So if you do like cryptocurrency, make sure kalian subscribe channel ini. Teman-teman, welcome back again di update untuk bitcoin. Disini kita mau kasih update terbaru ya, maksudnya dari perspektifnya saya. Jadi balik lagi teman-teman, disclaimer saya ingin sampaikan. Ini udah lama banget saya ngomongin soal ini ya. Intinya, teman-teman harus tau bahwa disini saya tidak mencoba untuk membuktikan bahwa saya adalah trader atau saya adalah orang yang, bukan trader lah. Istilahnya saya adalah seorang analis yang paling benar diantara semua analis yang ada di dunia ini teman-teman ya. Saya basically hanya menyampaikan pendapat dan opini saja berdasarkan analisa saya. Jadi teman-teman, please, please, please. Kalau misalnya teman-teman nonton video ini, make sure kalian gunakan video ini dengan bijak ya. Dalam artian, jangan dijadikan sebagai acuan untuk teman-teman bertransaksi. Karena ini bisa aja gini loh teman-teman. Saya berikan update, berikan update, berikan update. Tapi kan saya nggak bisa kasih teman-teman update setiap jam. Which means kalau misalkan saya taking decision, atau saya entry, atau saya exit, atau ya pokoknya macam-macam, saya nggak mungkin bisa langsung update ke teman-teman. Terutama buat viewers di YouTube. Saya akan usahakan yang terbaik tentunya untuk bisa memberikan update terbaru. Tapi tentunya teman-teman, untuk masalah entry itu balik lagi ke personal masing-masing. So, make sure teman-teman disini bijaksana dalam memanfaatkan video yang saya berikan. Dan tentu saja, saya pengen menekankan juga kembali lagi ya ke motto utama saya, atau lebih ke basic principle. Balik lagi ke tujuan di awal saya lah untuk bikin YouTube channel ini. Mungkin untuk lebih berbagi tentang technical analysis, mungkin untuk lebih berbagi tentang pengetahuan ya, atau seputar dunia trading. Jadi apa saja yang saya sudah alami selama ini, mungkin saya bisa bagikan melalui YouTube channel ini. Jadi teman-teman, please, 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 hopefully kita bisa kembali lagi ke yang sebelumnya ya. Jadi bukan tugas saya untuk mereview semua koin yang ada, tapi memang sebenarnya disini saya lebih preference untuk membantu teman-teman lah, istilahnya. Mungkin next level atau next level di technical analysis. Dan saya cukup yakin buat followers-followers, atau subscribers yang sudah lama di dalam memfollow YouTube channel saya, pasti sudah nggak dapetin banyak manfaat yang positif. Dan saya tetap berharap saya bisa berikan itu ke semua followers, atau ke semua subscribers baru. Dan sekiranya hal tersebut tentunya bisa membantu buat teman-teman, ya make sure kalian subscribe channel ini. Nah, sekarang kita mau kasih update dulu ini untuk kondisi Bitcoin terkini, teman-teman. Nanti rencananya saya juga mau ada upload untuk ngebahas tentang kondisi fundamental saat ini. Dan sementara di sini lebih ngebahas tentang gimana sih sebenarnya kita harus membaca situasi fundamental, terus gimana ceritanya kita di sini harus melakukan antisipasi, dan langkah apa sih yang sebenarnya sebaiknya kita ambil dan kita lakukan, teman-teman, untuk menjaga aset kita. At least untuk menghadapi inflasi global saat ini, teman-teman. Alright? So, kita langsung masuk ke dalam technical analysis dulu untuk si Bitcoin. Saya akan start dari time frame daily. So, basically teman-teman, untuk time frame daily, kita lihat posisi kemarin ya. Ini sebenarnya kita berada pada potential ascending channel. Makanya kita berusaha untuk mempertahankan nih, teman-teman, ascending channel yang ada di level ini ya. Kalau teman-teman perhatiin ini, prosesnya lebih kurang kita udah terjadi testing terhadap si channel atau trendline ini sebanyak hampir 6 kali, teman-teman. Termasuk yang saat ini ya. Ini udah yang ke-6 kalinya, teman-teman. Jadi, begitu kemarin dia drop, membentuk semacam bearish engulfing pattern, per hari ini dia malah rebound lagi atau ketahan lagi, teman-teman. Makanya menurut saya ini cukup menarik. Somehow, Bitcoin mencoba untuk mempertahankan level ini dan berharap, ya bukan berharap sih, istilahnya kalau kita kemarin sempat analisis ya. Ini kan ada fase full moon, new moon, dan seterusnya. Nah, sebenarnya hari ini harusnya kita udah masuk ke full moon, teman-teman. Tinggal kita ngelihat aja progressnya. Dan tentu saja gini ya, ekspektasinya adalah kalau misalkan kita lihat full moon, bukan berarti dia pumpnya hari ini juga, teman-teman. Paling nggak, dia butuh waktu lah untuk memberikan konfirmasi gitu. Dan ada prosesnya ya. Dalam artian, disini bukan berarti kita bilang full moon, terus berdasarkan historical data berarti langsung nge-pump. Nggak, situasinya mungkin nggak seperti itu. Pump pun bisa jadi hanya naik sebagian saja aja. Jadi, cuma naik menguat sedikit, habis itu dia kena drop lagi, teman-teman ya. Which is, disini kenapa atau reason saya melihat ada potensi kita ketahan di resistance yang tengah dan resistance yang atas. Jadi, bisa aja kita cuma dead cat bounce saja. Kita naik cuma 50% and then boom, drop lagi, teman-teman ya. Untuk ngejar ke level bawah. Makanya disini kita perlu melihat juga bagaimana prosesnya pada saat dia penguatan. Apakah sangat impulsif? Apakah sangat korektif? Bergeraknya cenderung slowly? Intinya, kita perlu lihatlah momentumnya seperti apa. Dan disini kita nggak bisa yang namanya memprediksi. Kalau saya personally nggak percaya sama yang namanya prediksi. Dalam artian, kita lebih prefer melihat dulu apa yang si price action tunjukkan ke kita dan kita bisa bereaksi atas kondisi tersebut, teman-teman ya. Ibarat teman-teman disini melihat ada terbentuk head and shoulders ya. Biasanya entry itu pada saat dia breakdown dari neckline. Which is, itu adalah yang benar untuk dilakukan. Karena, ya secara teori juga semua mengajarkan demikian, teman-teman. Cuma yang menjadi permasalahan adalah, sometimes kita berhadapan dengan waktu, sometimes kita berhadapan dengan emotional, which is, kita bisa entry duluan tanpa menunggu konfirmasi. Artinya kita nggak sabar, dan itu adalah hal yang paling umum terjadi pada trader. Terutama untuk yang pertama kali terjun di dunia trading. Jadi, kayak di bawah setahun aja, itu pasti lagi sering-sering yang ngalamin kondisi-kondisi seperti itu. Dan kita nggak bakal bisa mengatasi hal itu tanpa adanya pengetahuan, sekaligus praktek langsung. Sometimes, even kita udah tahu sekalipun aja, tetap aja kita mengulangi, teman-teman. Karena, memang sometimes harus dirasakan dulu, begitu udah dirasain, baru tahu. Ibaratnya begitu. Ya, sama aja kayak kita ngomong, parah yang nggak enak, rasanya pahit. Ya, sebelum kita benar-benar mencoba, ya kita nggak benar-benar tahu apakah itu enak atau nggak enak buat diri kita. Lebih kurang seperti itu, teman-teman. Jadi, untuk situasinya, ini kita balik lagi ke full moon pembahasan kemarin ya. Ini banyak banget yang ngasih tahu bahwa ada indikatornya, thank you banget. Ya, saya baru tahu ya, karena kan kebetulan baru coba mengulik lagi seputar astrology. Nah, intinya, teman-teman, kalau misalkan based on yang kita udah analysis, lebih kurang memang kita ngelihat Bitcoin cukup respectful ya, terhadap trendline yang ada di sini. Jadi, kalau misalkan memang kita bertahan di atas trendline tersebut, maybe, teman-teman, kita bisa ngelihat si Bitcoin, ya setidaknya rebound dulu lah, untuk ngetes level-level di bagian atas. Selain itu, saya juga masih ada update untuk Elliot Wave Count, which is, ini mungkin di next update aja kita bahas, teman-teman ya. Secara overall, saya meyakini bahwa Bitcoin ini masih bergerak di dalam ABC Flat Corrective Pattern. Tinggal pertanyaannya adalah, apakah kita Flat Corrective Pattern-nya kecenderungannya yang expanded, atau yang benar-benar Flat Corrective Pattern, atau justru cenderung yang Running Flat Corrective Pattern, which is, si wave-nya itu biasa agak lebih di atas. Tapi kalau misalkan yang ini, teman-teman, berarti ada indikasi kita benar-benar Flat Corrective Pattern, which means, kalau misalkan kita dapat rebound dari level ini, bakal potensial lagi nanti terdapat rejection pada di bagian atasnya, karena ini mengacu pada Rising Wedge Pattern, atau maybe Ascending Channel, teman-teman. Dan kalau misalkan kita lihat, berdasarkan recently atau historical movement dari si Ascending Channel sendiri, ini biasanya merupakan part of correction daripada si wave 4. Biasanya wave 4 itu cenderung lebih takes time untuk develop, dan maybe kemarin kita mengambil kesimpulan terlalu cepat, teman-teman. Dan rupanya ada possibility kita melihat saat ini kita masih berada di dalam wave 4, ya. Karena overall kita masih under seller's pressure, dan mungkin, ya di mana ya, ya di sini atau di sini ya, sama aja lah ya, teman-teman ya. Jadi overall saya melihat ada potensial kita bisa ngejar ke wave 5-nya itu di kisaran area ini, ya. Data ini saya ambil berdasarkan Fibonacci extension, menggunakan yang di sini, teman-teman ya. Jadi saya akan tunjukkan aja, kalian tarik wave 1-nya, lalu kita tarik ke wave 4-nya, yang saat ini itu saya yakini ya, kita gunakan data yang sudah ada dulu, which is ini wave C-nya, teman-teman ya. Ini dari data ini kita dapetin potensial target itu antara kisaran level 32.000 dollar sampai 36.000 dollar untuk area wave 5-nya, sekaligus finishing wave C-nya, teman-teman ya. Nah itu sementara, bisa nggak berubah? Ya tentu saja bisa, karena kita belum dapetin konfirmasinya. Kalau misalkan ternyata wave 4-nya agak lebih di atas, otomatis sedikit berbeda, teman-teman. Bisa jadi kita 34.000 dollar sudah ketahan ya. Dan kita bakal dapetin konfirmasinya, serta Harmony of Fibonacci di level 37.800 dollar. Jadi kita lihat dulu nanti bagaimana pergerakannya si Bitcoin, dan hopefully kita bisa melihat dia rebound dulu sesuai dengan full moon yang historical moon cycle itu ya. Nah teman-teman, sekarang kita akan coba masuk ke dalam time frame hourly-nya. Nah untuk time frame hourly-nya, saya melihat ada satu scenario yang menurut saya cukup menarik. Jadi pertama, kita itu under trend line, yang udah jelas-jelas kita mendapatkan rejection pada kisaran Fibonacci 50%-nya. Nah setelah itu, posisikan kita cukup ter-sideways nih. Sideways cenderung corrective dan cenderung pullback. Jadi kita perhatikan teman-teman bahwa ini ada indikasi membentuk yang namanya bearish flag pattern ya. Nah saat ini, kita lagi berada di deket area ujungnya. Jadi kita lagi mau coba decide between kita break out, which is ini malah jadi potential long, atau justru dia breakdown. Dan kita masuk ke dalam fase bearish-nya teman-teman ya. Kembali meneruskan bearish-nya. Dan even dia turun sekalipun aja, ada indikasi bisa terjadi yang namanya fake out. Jadi itu teman-teman harus waspadai. Nah saat ini, saya melihat ada dua skenario untuk dimanfaatkan bagi saya ya. Kalau misalkan dia berhasil break out, dan saya mungkin akan melakukan entry terhadap long position di area ini, menggunakan stop loss di kisaran area bottom-nya. Ya kita bisa ambil gunakan, atau area ini ya, dimana dia sempat create base. Ini kalau teman-teman lihat lagi di time frame 15 menit, bakal kelihatan detail tuh. Dia create base di sana, saya akan tempatkan stop loss di bawah level tersebut. Lalu saya akan targetkan profit saya, at least teman-teman, pertama di area resistance ini ya. Ini adalah 1 banding 1,3-nya. Dan secara mid-term-nya, ya balik lagi dengan moon cycle, sebagai salah satu dasar analisis kita, kita akan targetkan dia sampai di area resistance yang key-nya, atau BF sellers minor. Ini menurut pandangan saya, teman-teman ya. Nah ini adalah situasinya kalau misalkan untuk long. Nah gimana kalau misalkan untuk short? Apa yang perlu kita lakukan? Pertama, tentu saja kita perlu perhatikan, bahwa si Bitcoin itu tidak mampu break out, dan akhirnya malah ter-reject, teman-teman, dari area tersebut. Breakdown dari bearish flag pattern, diiringi dengan breakdown daripada si area support terakhirnya, akan menjadi opportunity untuk melakukan short terhadap si Bitcoin. Dimana short mungkin akan dilakukan dari sini, dengan penempatan stop loss di atas area trendline, karena kita juga sebenarnya dijagain sama trendline-nya ya. Ini ada 1, ada 2, ada 3, and then ada 4, tadi sempat fake out ya, ada 5, terus kemudian, dan seterusnya, seterusnya, seterusnya. Nah potensial untuk area bawahnya, kita bisa gunakan Fibonacci retracement, dan kita tarik potensial target menggunakan Fibo 1618-nya, maka disinilah yang menjadi potensial target kita yang paling short termnya, teman-teman, dan itu di area 38.700 dollar. Secara risk reward ratio, cukup oke, karena 1 banding 2, dan ini adalah salah satu yang bisa dikonsider untuk ditransaksikan. Itu adalah 2 skenario yang saat ini saya perhatikan, tentu saja disini saya bukan berdasarkan feeling, bukan berdasarkan istilahnya prediksi ya, bahwa Bitcoin bakal ngepump dan lain sebagainya, saya hanya mencoba untuk mengambil peluang dari dia punya fluktuasinya, tergantung apakah dia breakout ataukah dia breakdown. Dan disini, selalu yang pasti teman-teman saya gunakan yang namanya risk management. That's why tadi teman-teman lihat ada penampatan stop loss yang mungkin bisa ideal menjaga posisi kita. Dan seperti yang saya katakan sebelumnya, jangan jadikan video ini sebagai acuan, saya hanya sharing saja strategi dan trading plan saya, bukan berarti teman-teman disini harus mengikuti apa yang saya sampaikan. Yang pasti teman-teman, saya bisa saja ada perubahan rencana seiring dengan pergerakannya, tergantung dia breakout yang impulsif kah, apakah didukung dengan volume kah, apakah tidak didukung dengan volume, which it means biasanya kecenderungan bisa berpotensi fake out, itu adalah beberapa hal yang perlu kita perhatikan before kita decide untuk entry. Dan sekiranya teman-teman bisa mendapatkan informasi yang menarik dari video ini, saya harap teman-teman bisa bantu saya dengan memberikan likes button-nya dan jangan lupa untuk subscribe channel ini. Sampai ketemu lagi di next update berikutnya. God bless everyone. Have a nice day. Have a nice weekend. Cheers and bye-bye. Bye-bye.